Peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau STM di sektor pertanian melalui sertifikasi kompetensi atau SERCOM menjadi esensial dalam menghadapi tuntutan kualitas profesionalisme dan spesialisasi di era global. Kompetensi kerja yang spesifik dan terstandar menjadi keharusan bagi setiap profesi di bidang pertanian. Untuk itu, diperlukan langkah konkret dalam mempersiapkan STM pertanian yang kompeten melalui program sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi profesional bagi STM pertanian harus dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada skema berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Hal ini akan menjamin profesionalitas STM pertanian sekaligus memberikan aspek legalitas formal yang diakui oleh masyarakat luas. Proses uji kompetensi harus dirancang dan disusun sedemikian rupa sehingga memastikan semua persyaratan diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti-bukti yang terdokumentasi. Dalam upaya mendukung hal tersebut, dilaksanakanlah proyek perubahan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui sertifikasi kompetensi jarak jauh. Proyek ini terkait dengan pengembangan sertifikasi kompetensi profesi STM pertanian yang diinisiasi oleh UPT Pusat Pelatihan dan Pendidikan Pertanian serta tempat uji kompetensi lainnya. Proyek ini bertujuan untuk mengadaptasi metode sertifikasi dengan pendekatan jarak jauh sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan era digital. Pelaksanaan sertifikasi secara online merupakan inovasi dalam sistem evaluasi dan sertifikasi yang memanfaatkan teknologi digital. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kebutuhan akan proses sertifikasi yang efisien, fleksibel, dan dapat diakses secara luas semakin meningkat. Sertifikasi online memungkinkan peserta untuk mengikuti ujian atau proses evaluasi di mana saja dan kapan saja dengan hanya memerlukan koneksi internet. Proses ini mencakup pendaftaran online, pembelajaran berbasis daring, simulasi ujian, dan evaluasi akhir yang dilakukan secara terstruktur dan terpantau. Sertifikasi online mengurangi hambatan geografis, menghemat biaya perjalanan, dan mengoptimalkan waktu bagi peserta. Selain itu, penggunaan platform digital juga memungkinkan integritas ujian terjaga melalui teknologi pengawasan otomatis dan keamanan siber yang ketat. Sertifikasi online dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di berbagai bidang, khususnya pertanian. Output dari proyek perubahan ini mencakup beberapa pencapaian penting antara lain. Pertama, pembangunan fasilitas sertifikasi kompetensi online atau jarak jauh. Memungkinkan uji kompetensi dilakukan secara fleksibel tanpa batasan lokasi. Kedua, pengembangan aplikasi bimbingan teknis atau BIMTEK dan sertifikasi kompetensi atau SERCOM jarak jauh. Aplikasi ini akan memfasilitasi pelatihan dan proses sertifikasi secara online. Ketiga, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP dan petunjuk pelaksanaan. Pedoman ini akan memastikan setiap tahapan pelaksanaan sertifikasi kompetensi berjalan efektif dan efisien. Keempat, penyediaan SDM atau admin yang kompeten. Tim admin dan SDM yang terlatih akan mendukung pelaksanaan BIMTEK dan sertifikasi secara optimal. Kelima, penyusunan bahan BIMTEK dan SERCOM yang komprehensif. Bahan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan perkembangan terbaru di sektor pertanian. Keenam, pelaksanaan uji coba model sertifikasi kompetensi jarak jauh. Uji coba ini akan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi model sertifikasi kompetensi jarak jauh. Saya mendukung proyek perubahan Saudara Eka Heir Suparman dengan judul Pengembangan Sumber dan Manusia Pertanian melalui sertifikasi kompetensi jarak jauh atau online. Kedepan, dengan adanya proyek perubahan ini, diharapkan lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Insinyur Siti Munifa, MSI, selaku Sekretaris Badan Penyuluan dan Pengembangan SDM Pertanian, tentu akan mensupport pada upaya pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui sertifikasi kompetensi jarak jauh atau online, yang diinisiasi oleh Saudara Eka Heir Suparman melalui proyek perubahan yang bersangkutan pada BKN 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Adi Mahfud Waji, Wakil Ketua Umum Kadit Indonesia Bindang Vokasi dan Sertifikasi. Saya mendukung proyek perubahan Saudara Eka Heir Suparman dengan judul Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian melalui sertifikasi kompetensi jarak jauh, online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijan Arko SPSI MISI Sebagai Koordinator Bidang Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Nasional Kementerian Keterajaan Kerjaan Republik Indonesia. Saya mendukung proyek perubahan Saudara Eka Heir Suparman dengan judul Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian melalui sertifikasi kompetensi jarak jauh atau online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Kul Aziz, anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi mendukung proyek perubahan Saudara Eka Heir Suparman dengan judul Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian melalui uji kompetensi jarak jauh. Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan dapat tercipta SDM Pertanian yang tidak hanya memiliki kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional tetapi juga mampu bersaing di era global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian melalui pengembangan SDM yang berkualitas dan profesional. SDM Pertanian kompeten, profesional dan berdaya saing global.